Intro Halo guys, kembali lagi bersama kami di Diana City Pada video kali ini kami akan menampilkan sebuah desain hunian Dengan model bangunan rumah Jepang modern Dimana bangunan ini memiliki 3 latih serta rooftop gandang Dengan dilengkapi berbagai fungsi ruang sebagai berikut Pada lantai 1 terdapat 2 buah kamar, 1 ruang makan, 1 ruang tamu, kitchen set beserta minibar 1 toilet umum dan 1 toilet keluarga Kemudian pada lantai 2 terdapat 1 kamar tidur utama beserta balkon, walking closet dan toilet 1 kamar tidur anak pertama beserta toilet 1 kamar tidur anak berkapasitas 3 orang Ruang antara sekaligus menjadi ruang kumpul Serta 1 ruang serba guna dengan balkon Dan 1 toilet Pada lantai 3 terdapat 2 buah kamar tidur 1 toilet utama, kitchen set ala cafe, rooftop serta area door air Bangunan ini memiliki outdoor garden pada depan dan belakang bangunan Khusus untuk taman depan terdapat kolam koi beserta beberapa hiasan outdoor ala Jepang Nah sebelum lanjut Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment dan subscribe channel kami Agar kedepannya lebih semangat lagi dalam berkarya dan memberikan inspirasi desain rumah Lanjut Pertama-tama mari kita bahas mengenai pagar depannya ya guys Pada desain pagar depan ini kami menggunakan kombinasi dari kayu dengan warna nut Serta beberapa tempelan batu pecah Pada depan pagar ini kami juga menyediakan planter box agar suasana bangunan lebih asli lagi ya guys Pada pintu gerbang bangunan ini kami menggunakan material kayu bermotif susun kotak dan grill kayu pada bagian bawahnya Dimana pada pintu gerbang bangunan ini merupakan ciri khas dari bangunan Jepang itu sendiri Untuk desain fasad bangunan ini cukup simpel Dengan kombinasi warna nut dan putih Serta beberapa tempelan batu susun laca Bukaan-bukaan yang cukup lebar pada lantai satu memberikan suasana bangunan ini menjadi lebih aksri dan nyaman Pada entrance pintu masuk bangunan ini didesain dengan tempelan kisi-kisi kayu yang disusun secara vertikal untuk finishing salah satu kolom struktur Di belakang daripada kisi-kisi kayu ini terdapat area laundry atau area cuci jumur yang mana ditutup dengan pintu kayu susun vertikal Sehingga cukup tertutup dari tampilan depan bangunan Di sebelah entrance terdapat area tamu dengan bukaan yang cukup lebar yang mana diberikan frame kayu dengan warna nut serta framing untuk tempelan batu susun laca Pada bagian bawah jendela Warna nut serta framing untuk tempelan batu susun laca Selanjutnya ke kiri lagi terdapat tampilan luar daripada ruangan keluarga Yang mana ruang keluarga ini berhadapan langsung dengan kolam koi Yang diberikan nuansa Jepang yang mana komponen tanaman serta beberapa ikon unik ala Jepang Pada tampilan lantai dua bangunan ini terdapat balwan yang dilengkapi dengan painter ball Serta releng kayu dan finishing dinding berupa tempelan kayu kalsi board yang berwarna nut Selanjutnya di sebelah tampilan ini terdapat bentuk fasade dari ruang tidur utama Yang mana didesain dengan furniture kayu nut serta diberikan bukaan berupa jendela bulat ala Jepang Selanjutnya terdapat balwan lantai dua yang mana diberikan releng pembatas berupa releng kayu Serta tempelan kayu outdoor bernuansa Jepang Agar suasana bangunan tetap hangat, homey dan pastinya ala Jepang banget deh Selanjutnya tampilan pada lantai tiga bangunan ini cukup simpel Dan memiliki beberapa bukaan berupa jendela-jendela kecil yang disusun rap Dan tentunya sangat simpel dan minimalis yang mana sesuai dengan konsep Jepang itu sendiri Wah bagaimana nih menurut kalian konsep rumah Jepang lantai tiga kali ini Tulis di kolom komentar ya sahabat Selanjutnya mari kita home tour bangunan ini ya Yang pertama pada rumah Jepang terdapat area transisi atau disebut juga dengan genkan Yang dipergunakan sebagai area penyimpanan alas kaki, baik itu sandal maupun sepatu Agar suasana rumah tetap terjaga kebersihannya ya Area ini dilengkapi juga dengan satu buah raya sepatu panjang Dengan dinding pembatas berupa partisi kayu serta beberapa hiasan berupa indoor garden Masuk dari area ini terdapat dua akses Yang pertama akses ke kanan merupakan area kamar mandi tamu Serta terdapat rak penyimpanan perlatan yang didesain dengan warna kayu natural Agar menambah suasana rumah seperti rumah negeri sakura tersebut ya Selanjutnya menuju ke kamar mandi tamu Desain kamar mandi kali ini cukup simple dengan finishing keramik warna orange Pada lantai dan dinding Serta pada pelapon digunakan pelapon kayu yang mana agar ruangan tetap terasa kehangatannya ya Beralih ke akses kiri pada area ini terdapat main hall Yang mana difasilitasi dengan area tamu, area keluarga, area makan, dan kitchen Area yang dekat tangga ini merupakan area makan yang mana area ini menghadap ke taman belakang dengan bukaan yang sangat lebar Yaitu berupa pintu geser yang mana area bukaan ini juga merupakan akses untuk menuju kamar tidur tamu dan kamar tidur keluarga atau kamar tidur anak Desain pada kitchen ini cukup simple dan natural Dengan pemilihan model kitchen U-shape yang mana disambung langsung dengan meja makan model mini bar Dengan kapasitas 4 orang Yang pastinya tetap konsisten Mengaplikasikan warna nut pada furniture Dan finishing cat semen natural pada dinding kitchen set Fasilitas pada kitchen ini cukup lengkap Dengan menyediakan kabinet bawah, kabinet atas, hanging rak, kompor, baksing, mini bar set, dan satu buah kulkas Bersebelahan dengan kitchen set ini juga terdapat ruang keluarga yang mampu menampung 4-6 orang Dengan desain yang cukup simple yang berorientasi ke arah luar bangunan Yaitu arah kolam koi ala Jepang Pada ruangan ini didekor dengan tambahan rak dan hiasan pedang samurai khas Jepang Tanaman hias indor dan beberapa hiasan ninding Berikut adalah view ke arah outdoor dan kolam koi Terdapat area teras membatas yang didesain dengan reling kayu model susun vertikal Serta beberapa tanaman bunga yang mana mempertegas area kolam dan bangunan Selanjutnya masuk ke ruang tamu Dimana ruangan ini memiliki privasi tersendiri Yang mana ditempatkan di sebelah tangga dan di belakang ruang makan Nah pada ruangan ini uniknya para tamu yang berkunjung Duduk, lecehan layaknya salah satu ciri khas dari rumah Jepang Pada area ini dilengkapi dengan satu coffee table Yang mana mampu menampung 6-10 orang dalam satu ruangan Yang mana ruangan ini didekorasi dengan wallpaper dinding putih Yang diberikan framing kayu dengan motif partisi Jepang atau disebut juga shoji Lain itu juga dilengkapi dengan rak kecil pada bagian atas dan bawah Serta hang yang gerak dan beberapa dekorasi ala Jepang lainnya Ruangan ini juga memiliki bukaan langsung ke arah taman depan bangunan Bukaan ini menggunakan jendela geser yang dibuat dari kerangka kayu dan kaca tubuh Serta pada bagian jendela ini juga dapat difungsikan sebagai area duduk Wah enak nih Duduk disini sambil menikmati area outdoor atau taman depan pada bangunan ini Masti asri deh dan aman tentunya Lain ini memiliki dua akses Yaitu yang pertama Satu akses dengan toilet tamu Dan lainnya berada di sebelah tangga Dimana akses ini disiapkan dalam keadaan darurat maupun agar tidak mengganggu aktivitas Ruangan ini dilengkapi dengan washtapel dengan meja panjang berfinsing kayu Washtapel bath cermin panjang Partisi kaca Dimana pada area shower ini Menggunakan lantai kayu menuju ke arah bathtub Gunitnya pada bathtub ini ditambahkan bukaan berupa cermin buram Sebagai arah masuknya cahaya matahari Pada area bathtub dan shower ini menggunakan tempelan batu alam susun aca Dan pada area basah di finishing dengan dinding keramik serta didukung dengan suasana natural ala Jepang Selanjutnya menuju ke kamar tidur tamu Sebelum menuju ke area tersebut kita ajak untuk menikmati suasana taman belakang terlebih dahulu Yang mana akses menuju kamar ini adalah teras atau disebut juga engawa Kemudian masuk ke kamar tidur tamu Dimana pada kamar tidur ini menggunakan pintu geser yang mana merupakan ciri khas dari bangunan ala Jepang Kamar tidur tamu ini dilengkapi dengan satu buah queen bed size Yang dilengkapi dengan side bed dan head bed table Yang mana head bed table ini dapat dipergunakan untuk membaca buku maupun kegiatan lainnya Dilengkapi dengan dua buah kursi kerja dari bambu Dan pada area belakang kursi ini dilengkapi dengan wardrobe serta area tatarias Serta beberapa rak TV, decoration table dan penyimpanan perhatian lainnya pada sebelah kanan dan kiri ruangan Wah komplit banget bukan untuk tamu maupun saudara yang menginap di rumah ini Apalagi saudara jauh yang tinggal cukup lama nih auto betah dan lupa jalan pulang pastinya Kemudian masuk ke kamar anak atau kamar keluarga Sama dengan kamar tamu Ruangan ini menggunakan fusuma dan shoji yang diletakkan di area kiri Yang mana yang disebut shoji adalah partisi kayu tradisional Jepang Nah ruangan ini dilengkapi dengan satu queen bed size dengan meja bar di sebelah kasur dan shoji Pada head bed ini didesain dengan tetap menggunakan material alami ala Jepang Dan beberapa hanging rak pada dinding meja belajar Selain itu dilengkapi dengan coffee table berkapasitas dua orang Yang pada dindingnya di finishing dengan wallpaper bermotif shoji Shoji tradisional Jepang Agar suasana Jepang makin dapet deh Selain itu ada juga nih area santui atau area santai Wah dengan begini suasana ruangan yang hangat ditambah dengan suasana asri dan alami dari outdoor Pasti makin jatuh cinta deh Nah sampai disini dulu ya guys part 1 dari bangunan Jepang ini Sampai disini bagaimana menurut kalian pembahasan tampilan serta lantai dasar dari bangunan nyala Jepang ini Tulis di kolom komentar ya Tunggu ini video ya guys untuk patuannya Terima kasih telah selalu setia support channel kami Semoga terinspirasi Dan kedepannya semakin semangat lagi dalam berkarya Sampai bertemu kembali di next video guys Bye